Udah salah, gak mau hadir. Tapi kalau merasakan gak salah, kenapa gak mau hadir? Jessica pun membuat status, semua kini kembali teman dekatnya adalah anak-anak sendiri. Seakan menyindir sahabat-sahabat sosialitanya yang nampak tak ada membantu Jessica Iskandar. Di tengah Jessica Iskandar punya banyak hutang. Nampaknya para sosialita itu masa bodoh kepada Jessica Iskandar. Pemerintahan masih datang dari Jessica Iskandar yang tengah pusing atas dirinya ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Jessica Iskandar yang kini kebingungan membayar cicilan, nampak tak dibantu oleh rekan sama artis, bahkan sahabat sosialita yang dulu kerap bersama Jessica Iskandar. Nampaknya para netizen pun ikut berkomentar karena Jessica Iskandar tak dibantu oleh geng sosialitanya yang kini menghilang pas ke Jessica Iskandar kesulitan. Bahkan banyak juga yang mempertanyakan tentang bantuan sang suami Vincent Perha kepada Jessica Iskandar. Bagaimana cara kita, jadi buat saat ini sih lagi on process and mau gimana pun we're gonna fight untuk kehadilan kita. Kalau boleh tahu kira-kira total kerugiannya berapa? Total? Roughly aja. Lagi silaturahmi, ke rumah siapa? Dulu punya geng sendiri bernama Girl Squad, bahkan geng sosialita ternama di Jakarta, ada Nia Ramadhani dan juga artis-artis lainnya. Namun kini sahabat-sahabat Jessica Iskandar pun tak terdengar membantu Jessica Iskandar di tengah kesulitannya. Bukan tanpa alasan juga banyak netizen yang meragukan tentang Jessica Iskandar yang kini kesulitan. Jessica Iskandar yang bingung tengah cicilan, namun nampaknya kehidupannya masih mewah. Jessica Iskandar pun masih menyelok kolakan sang anak di International School, salah satu sekolah ternama di Bali, dan juga masih dengan kehidupan mewahnya bersama anak-anak dan sang suami. Jessica Iskandar bahkan meminta tolong kepada artis-artis hanya Rapi Ahmad yang membantu Jessica Iskandar dengan membayar satu bulan cicilan Jessica Iskandar. Ada pemberitaan tentang donasi untuk Jessica Iskandar, namun Jessica Iskandar membantah dan mengklarifikasi kalau itu adalah pemberitaan hoax semata. Jessica tak pernah membuka donasi untuk dirinya. Semoga ya mobilnya balik semua ya. Amin. Semoga masak-masak selesai ya. Lu gantiin dong. Eh kayaknya lu mau minjemin kan? Gantiin apa jari gue? 9,8,50. Sekian kan? Sekian. Oke, semoga kasusnya cepat selesai. Thank you. Terima kasih. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.